Hai kalau ada kembaliannya dia juga akan muncul kembaliannya berapa ya biar kasirnya enggak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel trigono software oke pada video kali ini kita akan mereview lagi komputer kasir pesanan dari klien kami ya di sini atas nama Teguh yang berlokasi di Ciputat ya Tangerang Selatan oke nah untuk item yang di order ini apa aja yang pertama untuk komputernya ya ini komputer set paket kasir medium untuk CPU-nya ini spesifikasinya menggunakan prosesor Intel Core i3 seperti biasanya dan RAM 4 GB kemudian untuk SSD nya di 128 GB ditambah harddisk nya 250 GB kemudian untuk monitornya di sini menggunakan merek Faro berukuran 20 inch sudah HDMI ya lalu untuk mini printernya menggunakan kasen yang tipe BTP299 dengan ukuran di 58 mm ya lalu untuk barcode scannernya di sini menggunakan kasen KS601 untuk barcode scannernya ini hanya support 1D ya jadi dia belum bisa scan QR tapi itu udah cukup ya untuk sekedar scan barang-barang seperti ini kemudian untuk keyboard mouse biasa ya menggunakan Logitech lalu nah disini ada beberapa tambahan ya yang pertama customer display nah ini customer display nya tipe VFD 203 ya ini sudah kita settingkan dengan program IPOS ya sudah terkoneksi juga udah bisa tampil ya nanti kita tes ya kemudian untuk IPOS yang digunakan ini yang edisi profesional ya IPOS 5 edisi profesional ini sudah kita instalasi dan kita aktifasi ya lalu ada tambahan juga ini kertas struk kasir ya sebanyak 5 roll ya 5 roll kemudian ada tambahan juga TP-Link wifi ya ini sudah terpasang ya TP-Link wifi nya untuk menangkap sinyal wifi ya pastinya biar bisa internetan oke untuk kelengkapan ordernya seperti itu ya selanjutnya kita mau melakukan pengetesan ya di sini ada printer scanner tapi di sini nggak ada cash drawer ya jadi hanya printer kemudian barcode scanner dan customer display nah buat yang belum tahu ya ini customer display buat apa sih penggunaannya nah ini tuh buat menampilkan harga ya di penjualan kasir jadi supaya customer atau pelanggan itu bisa tahu nih total belanjanya berapa tanpa harus lihat ke layar monitor kasir nah biasanya tuh penempatannya ini menghadap ke arah pelanggan ya seperti ini menghadap ke arah pelanggan biar pelanggan bisa lihat langsung nih apa yang di input sama kasir benar atau enggak ya ya kita nanti tes juga ya ini customer display nya oke ya kita buka dulu program IPOS nya nah ini langsung muncul ya di sini IPOS profesional versi 5051 sama ya dengan yang ada di layar kita login dulu ini juga untuk printer barcode scanner sudah kita setting semua ya jadi tinggal pakai ya nggak perlu setting-setting lagi nanti kita ke menu penjualan kasir nah oke kita coba scan barang ya oke ya ini muncul ya sesuai dengan apa yang tampil di sini nah seperti itu ini ya oke ya coba kita tambah manual nah ya jadi seperti itu ya fungsi dari customer display jadi dia bisa menampilkan barang dan juga total harga yang ada di menu kasir ya oke di sini totalnya Rp22.000 kita coba ke menu pembayaran nah ketika pembayaran juga pada saat kasir memasukkan nominal di sini juga akan tampil ya misalnya saya input Rp50.000 nah di sini akan tampil kemudian kalau ada kembaliannya dia juga akan muncul kembaliannya berapa ya biar kasirnya nggak salah ya oke nah ini sudah keluar struknya oke ya ini untuk hasil cetak struknya dari kasirnya dari kasen BTP299 oke ya hasil cetak struknya juga rapih ya tidak ada font yang pudar atau hilang oke ketika kita enter dia akan kembali ke menu selamat datang ya kita coba sekali lagi ya untuk penjualan kasirnya kita coba scan agak banyak ya oke untuk respon scan nya juga cukup cepat ya cuma dia memang hanya bisa baca barcode 1D ya belum bisa yang QR tapi kalau barang-barang minimarket sih biasanya kebanyakan pakenya yang 1D ya jarang banget yang pakai QR nah lho kok sini oke kita ke pembayaran lagi oke oke ini sudah keluar lagi struknya oke ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil review kita oke oke mungkin sekian dulu ya untuk review kita pada hari ini buat kalian yang mungkin lagi cari-cari penangkat kasir seperti komputernya barcode scannernya ataupun customer display seperti ini bisa banget ya hubungi tim kami di link yang ada di deskripsi boleh tanya-tanya dulu atau mau konsultasi dulu ya itu gratis ya tidak dipungut biaya supaya ketika nanti penggunaannya itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya karena biasanya setiap toko atau setiap usaha itu berbeda-beda kebutuhannya ya jadi tidak bisa disamakan misalnya ini buat toko minimarket pasti beda dengan toko bangunan ya seperti itu oke cukup sekian ya untuk video kita pada kali ini jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih